Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Kuihlah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kepemimpinan aliansi Sky Mansion yang dialihkan kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut sebelum akhirnya melihat senyum di wajah Yawlao dan mengangguk tak berdaya. Saat ini aliansi itu menjadi lebih kuat. Itu juga memang membutuhkan aliansi yang kuat. Yawlao mungkin memiliki reputasi yang diperlukan tetapi ia sedikit kurang dalam hal kekuatan. Membiarkan Xiaoyan untuk mengambil posisi, kemungkinan akan lebih menstabilkan aliansi. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun sekali lagi meninggalkan beberapa instruksi kepada Yawlao dan yang lainnya sebelum ia berbalik menoleh untuk melihat ke arah Cailin dan Sun'er. Xiaoyan pun dengan lembut berkata agar mereka berdua mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan pun bergegas menuju gunung yang jauh setelah kata-katanya terdengar. Cailin dan Sun'er juga memahaminya setelah melihat ini. Wajah mereka menjadi sedikit memerah. Mereka pun mengepalkan tangannya dengan erat dan hati mereka yang tidak menunjukkan rasa takut di hadapan para pasukan besar sebenarnya mulai merasa sedikit cemas. Kedua wanita itu dengan cepat saling melirik seolah-olah mereka saling menyemangati. Setelah itu mereka pun menarik nafas sebelum akhirnya mengikuti Xiaoyan. Sementara itu sosok Xiaoyan pun mendarat di sebuah gunung di kejauhan. Beberapa ahli dari aliansi di gunung dengan cepat berdiri setelah mereka melihat kedatangan Xiaoyan. Mereka pun membongkok dan menyambutnya dan rasa hormat serta ketakutan memenuhi wajah mereka. Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan dengan cepat berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun membongkok dengan hormat dan dengan lembut bertanya apakah ayah baik-baik saja. Xiaoyan pun menatap pemuda kurus di hadapannya ini yang tangannya seperti memiliki kekuatan untuk melawan surga. Matanya sekali lagi menjadi basah dengan rasa bangga dan lega yang memenuhi hatinya. Meskipun ia berada sangat jauh sebelumnya namun ia juga telah dengan jelas melihat gempa bumi dalam pertempuran besar sebelumnya. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan selama pertempuran besar telah membuatnya bersemangat dan senang. Selama tahun-tahun yang ia habiskan di klan Hun ia jelas mengerti betapa menakutkannya klan Hun. Namun bahkan lawan yang menakutkan seperti itu tampaknya telah menderita kerusakan serius di tangan putra bungsunya ini. Tangan besar kasar Xiao Zhang pun segera menepuk bahu Xiaoyan dan berkata bahwa Yan'er saat ini telah tumbuh. Ia pun teringat ke masa lalu yang jauh ketika semua orang berpikir bahwa mantan jenius dari klan Xiao ini akan menjadi benar-benar tidak berguna. Hanya saja ia dengan keras kepala percaya bahwa pemuda itu suatu hari nanti akan melambung ke langit. Puluhan tahun kemudian pemuda tak berguna di kota Hutang saat itu telah berdiri di puncak benua ini dan mengabaikan semua yang ada di atasnya. Sementara itu Xiaoyan pun tanpa sadar merasakan sakit hati saat ia melihat wajah Xiao Zhang yang lebih tua. Xiaoyan dengan paksa tersenyum dan perlahan menggerakkan tubuhnya ke samping. Dua sosok cantik pun segera perlahan terungkap di belakang Xiaoyan. Wajah Sun'er pun sedikit memerah saat ia membungkuk dengan anggun dan berbisik ketika ia bertanya apakah paman Xiao masih ingat dengan Sun'er. Xiao Zhang pun seketika terkejut setelah mendengar nama Sun'er. Ia pun melihat peri cantik di hadapannya. Akhirnya ia mengingat wanita muda paling cemerlang dan misterius dari klan Xiao pada saat itu. Kegembiraan pun sekali lagi muncul di wajahnya. Ini adalah menantu perempuan yang paling memuaskan menurut pendapatnya pada saat itu. Namun status Sun'er menyebabkan ia mengerti bahwa itu hanya angan-angan di pihaknya. Xiao Zhang bahkan sering memukul kepala Xiaoyan karena hal ini dan menyuruhnya untuk tidak terlalu dalam dengan Sun'er. Sementara itu Xiaoyan pun segera menjelaskan kepada Xiao Zhang bahwa Sun'er saat ini adalah anggota dari klan Xiao mereka. Wajah tua Xiao Zhang pun mengungkapkan kegembiraan yang luar binasa setelah mendengar hal ini. Telapak tangannya pun segera menampar punggung Xiao Yan dengan lembut ketika ia berkata Xiao Yan ini benar-benar tidak mengecewakan ayahnya. Di sisi lain wajah Sun'er pun memerah karena malu setelah mendengar percakapan keduanya. Tak lama setelah itu Xiao Zhang yang senang sesaat pun akhirnya matanya tiba-tiba menatap ke arah Chai Lin di samping. Ia bertanya siapakah sosok wanita cantik ini. Ekspresi Xiao Yan pun sedikit tidak wajar. Ia batuk kering dan berbicara dengan suara yang rendah ketika ia menjelaskan bahwa ini juga menantu ayah bernama Chai Lin. Wajah Xiao Zhang pun sedikit bergedut dan ia diam-diam memberi Xiao Yan acungan jempol di belakangnya. Sementara itu Xiao Yan pun tertawa dan berkata sepertinya ayah juga seharusnya pernah mendengar tentang Chai Lin. Ia memiliki nama lain bernama Ratu Mendusa. Pikiran Xiao Zhang sedikit bergetar setelah mendengar nama yang pernah ia kenal dengan baik ini. Meskipun ia saat ini telah melihat banyak ahli namun hatinya masih memiliki kengerian yang tersisa terhadap Ratu Mendusa ini. Xiao Zhan menyadari bahwa reputasinya benar-benar ganas dan terkenal di seluruh Kekaisaran Jiama pada saat itu. Terlebih lagi nama ini adalah nama yang tidak ada yang berani menyebutkannya di Kekaisaran Jiama pada saat itu. Namun ia tidak menyangka bahwa Ratu Mendusa yang telah menakuti seluruh Kekaisaran Jiama dan beberapa kerajaan tetangga sebenarnya juga akan menjadi menantu perempuannya. Sementara itu Chai Lin pun tersenyum manis dan berkata bahwa semua itu adalah masa lalu. Pada saat ini Paman Xiao bisa memanggilnya dengan sebutan Chai Lin. Chai Lin pun segera memelototi Xiao Zhan dengan dingin dan diam-diam memperingatkan Xiao Zhan untuk tidak membicarakan masalah di masa lalu. Xiao Zhan pun tanpa sadar tersenyum di hadapan peringatan dari Chai Lin. Setelah itu ia pun menatap ke arah Xiao Zhan dan tersenyum sebelum akhirnya berkata sebaiknya ayah saat ini kembali ke Sky Mansion Alliance terlebih dahulu. Cucu ayah juga telah menunggu di sana. Pada saat itu Xiao Zhan juga akan memanggil kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua. Keluarga mereka akan bisa bersatu kembali setelah hari ini. Xiao Zhan pun segera melebarkan mulutnya setelah mendengar kata-kata cucu. Berbagai esmosi segera muncul di hatinya setelah mendengar perkataan dari Xiao Zhan. Setelah pasukan aliansi mundur kembali ke aliansi Sky Mansion, seluruh dataran tengah tidak diragukan lagi berubah menjadi kegembaran. Pertempuran besar antara tentara aliansi dan klan Hun di pegunungan pemakaman benar-benar terlalu mengejutkan. Setelah berita menyebar beberapa vaksi yang memiliki beberapa konflik dengan aliansi Sky Mansion, diam-diam mengelah nafas lega setelah mendengar bahwa target pasukan aliansi adalah klan Hun. Namun segera setelah itu mereka dapat merasakan badai paling menakutkan dalam seribu tahun akan segera menyapu dataran tengah dengan indera tajam mereka. Banyak vaksi mulai merasa tidak nyaman dalam menghadapi badai yang akan segera terjadi ini. Pertarungan antara keberadaan yang menakutkan kemungkinan akan menyebabkan kehancuran yang sangat mengerikan di dataran tengah. Oleh karena itu, vaksi yang terletak di dekat Sky Mansion Alliance semuanya buru-buru meninggalkan tanah mereka setelah pasukan aliansi mendirikan kema di Sky Mansion Alliance. Mereka takut bahwa mereka akan menderita beberapa serangan yang tidak disengaja ketika perang dimulai. Sementara itu Xiaoyan dan yang lainnya mengabaikan keributan ini yang terjadi di dataran tengah. Saat ini klan Hun mungkin telah melakukan beberapa kekejaman di dataran tengah tetapi jelas bahwa vaksi-vaksi itu tidak akan memulai perang dengan klan Hun hanya karena ini. Sementara itu pasukan besar yang telah bertempur pun kembali ke alam bintang dan mulai sibuk sekali lagi. Xiaoyan juga menghela nafas lega setelah kembali ke alam bintang. Bahkan Xiaoyan saat ini merasa sedikit lelah setelah ia akhirnya bisa bersantai dari pertempuran yang begitu intens. Oleh karena itu, sementara Yao Lao dan yang lainnya sibuk dengan menyelesaikan pasukan aliansi, Xiaoyan telah memimpin Xiao Zhan, Sun Er dan Cailin kembali ke gunung milik Xiaoyan. Xiao Xiao pun dengan cepat muncul di depan kelompok Xiaoyan setelah mendengar berita tentang kembalinya Xiaoyan di gunung. Segera setelah itu ia dengan cepat menerkam keperlukan Xiaoyan dan menolak untuk turun. Xiaoyan saat ini mulai tampak sedikit berair sebelum akhirnya memerintahkan Xiao Xiao untuk menyambut kakeknya. Mata hitam besar Xiao Xiao pun bergedip setelah ia mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia pun menatap Xiao Zhan di samping Xiaoyan. Meskipun lelaki tua ini seperti orang asing, namun ia masih dengan patuh memanggil kakek. Mata Xiao Zhan pun berhenti pada Xiao Xiao saat ia muncul dan berkata bahwa Xiao Xiao adalah cucu yang baik. Wajah tuanya benar-benar sedikit memerah karena kegembiraannya. Wajah tua yang penuh kisut itu tersenyum cerah setelah mendengar Xiao Xiao dengan patuh menyapanya. Xiaoyan pun tersenyum tak berdaya setelah melihat wajah Xiao Zhan yang lebih bersemangat daripada saat mereka bertemu sebelumnya. Sementara itu Xiao Zhan pun segera mengelurkan tangannya dan dengan paksa memeluk Xiao Xiao dari pelukan Xiao Yan. Ia pun segera berkata bahwa kakek akan memeluk Xiao Xiao. Jenggotnya yang menutupi wajah tua terus menyentuh wajah kecil Xiao Xiao. Hal itu menyebabkan Xiao Xiao mengungkapkan ekspresi pahit dan bergumam jenggot sakit. Xiao Zhan pun tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat hal ini. Air matanya pun bahkan mulai jatuh karena tawanya. Selama beberapa dekade ia dipenjara oleh klan Hun, ia pada dasarnya jatuh ke dalam keputus asaan. Setelah menyaksikan kekuatan klan Hun, sangat sulit baginya untuk membayangkan melarikan diri dari tangan mereka. Tanpa diduga akhirnya kegembiraan keluarga semacam ini benar-benar datang untuk Xiao Zhan. Sementara itu Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya erat-erat setelah melihat penampilan Xiao Zhan. Cao Yin dan Suner di sampingnya tanpa sadar memiliki mata memerah. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata kepada ayahnya mari mereka pergi untuk beristiri jahat terlebih dahulu. Kebetulan Xiao Yan bebas selama periode waktu ini. Xiao Yan akan membantu ayah merawat kesehatannya. Setelah itu Xiao Yan pun berbalik ke arah Cai Lin dan berkata agar Cai Lin mengirim seseorang kembali ke Kaisaran Jiama dan membawa saudara-saudaranya. Katakan pada mereka bahwa ayah sedang menunggu mereka. Cai Lin pun mengangguk dengan lembut sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Xiao Yan dengan lembut mengembuskan nafas saat ia melihat sosok cantik Cai Lin menjauh. Xiao Yan pun mergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa ia akhirnya melakukan apa yang telah dijanjikan kepada kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua. Singkat cerita, hari-hari setelah pertempuran besar itu pun luar biasa damai. Tentara aliansi yang berkema di Sky Mansion Alliance tidak sering bergerak. Para tentara pun saat ini sibuk dengan proses memulihkan diri. Sementara itu, Gui Wan telah menemukan tempat untuk melakukan pelatihan saat tentara tiba di pavilion bintang jatuh. Semua orang tahu bahwa ia secara pribadi akan memantau klan Hun. Dengan pemantauannya terhadap pihak lain, aktivitas apapun yang terjadi di alam Hun akan segera ditemukan olehnya. Namun, aktivitas seperti itu tidak muncul selama periode waktu ini. Seolah-olah klan Hun benar-benar sunyi setelah mendapatkan batu giok kuno. Beberapa hari lagi pun berlalu dalam sekejap mata saat kebuntuan ini berlanjut. Setelah pasukan aliansi beristri jahat, mereka akhirnya memulai tindakan selanjutnya. Kali ini target mereka adalah klan Hun. Individu yang lebih kuat dari seluruh tempat secara teratur dibagi menjadi banyak kelompok yang terbang keluar dari alam bintang. Setelah itu, mereka pun memulai pencarian dari Sky Mansion Alliance untuk mencari aulat cabang dari Hall of Soul. Dengan pencarian yang sangat mendetail ini, aulat cabang dari Hall of Soul semuanya terbuka satu demi satu. Namun, setelah pasukan aliansi menyerbu ke dalam aulat cabang ini, mereka menemukan bahwa di dalamnya benar-benar kosong. Hanya sedikit aulat cabang yang masih memiliki beberapa ahli dari aulat jiwa yang menjaganya. Namun, perlindungan semacam ini tidak dapat menjadi penghalang bagi pasukan aliansi. Akhirnya, semua aulat cabang dari aulat jiwa pun segera dihancurkan oleh tentara aliansi. Mulai saat ini, Hall of Soul yang pernah terkenal di seluruh Central Place dengan mudah dihilangkan darinya. Setelah itu, mereka ditempatkan di luar alam Hun di depan banyak pasang mata untuk mempersiapkan segala aktivitas yang berpotensi muncul. Selama periode waktu ini, Xiaoding dan Xiaoli juga telah melakukan perjalanan melalui lubang cacing yang telah disiapkan. Mereka langsung tiba di alam bintang dari bagian barat laut benua. Secara alami, ada adegan mengharukan ketika ayah dan anak bersatu kembali. Adegan itu menyebabkan mata banyak orang memerah dan hati mereka merasakan sakit. Setelah kedatangan kedua saudara laki-lakinya, Xiaoyan juga menikmati periode kegembiraan dari Reoni yang sudah lama tidak ia rasakan. Selain itu, Xiaoyan juga bertanya tentang permasalahan aliansian. Aliansi yang ia dirikan saat itu saat ini adalah vaksi terkuat yang tak terbantahkan di bagian barat laut benua saat ini. Namun Xiaoyan tidak memiliki rencana untuk menggunakan kekuatan aliansian. Dari perspektif dataran tengah itu hanya bisa dianggap sebagai vaksi yang relatif kuat. Oleh karena itu tidak ada gunanya memasukkannya ke dalam pasukan aliansi. Sementara itu setelah menikmati periode waktu keluarga, Xiaoyan sekali lagi memfokuskan kembali fikirannya. Masalah klanhun telah mengumpulkan semua tosi ancient godjet telah membebani Xiaoyan. Meskipun saat ini Xiaoyan telah melangkah ke dalam jiwa keadaan di. Ia masih jauh kurang jika dibandingkan dengan doseng bintang 9 seperti nihili Tidivoring Flame. Oleh karena itu sebelum klanhun dapat menemukan mansion Dewa Kuna Toshi, Xiaoyan harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan cara inilah akan memungkinkan Xiaoyan untuk dapat memiliki beberapa kartu truf tambahan saat menghadapi lawan seperti nihili Tidivoring Flame. Namun setelah Xiaoyan mencapai level saat ini, mencoba meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat jelas merupakan tugas yang sangat sulit. Oleh karena itu Xiaoyan akhirnya memilih untuk menargetkan 9 petir emas misterius yang disegel di dalam tubuh hiwa. Setelah jiwanya melangkah ke keadaan di, Xiaoyan juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekuatan ini yang pernah ia lawan tanpa daya. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah berdiri di depan makam yang berdiri sendiri jauh di dalam makam surugawi. Xiaoyan pun membungkuk hormat ke arah makam sebelum mengangkat kelapanya. Matanya melihat sekelilingnya dan ada banyak tubuh energi yang ada di sekitar dataran. Namun mereka tidak melangkah kemanapun dalam jarak 10.000 meter dari Xiaoyan. Selain itu ada rasa hormat dan ketakutan di mata mereka saat mereka menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan juga mengamati mereka dan menyadari ada total lebih dari 5 lusin yang telah mencapai kelas dosing. Sayangnya tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan leluhur Xiaoshuan. Xiaoyan pun tersenyum tanpa sadar dalam menghadapi hal ini. Jika ada tubuh energi di sini yang sebanding dengan leluhur Xiaoshuan, mereka tidak akan membiarkan jiwa makam surugawi melakukan sesuka hati. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun membelai dagunya dan tertawa pelan. Xiaoyan pun bergumang jika ia akhirnya bertemu musuh di masa depan. Ia bisa menjebaknya untuk memasuki makam surgawi. Setelah itu Xiaoyan pun segera duduk di depan makam dan matanya melebar saat ia berbicara dengan suara yang lemah. Xiaoyan meminta Sensei Do untuk membantu Xiaoyan berjaga-jaga dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Sosok berpakaian merah darah di kejauhan pun buru-buru berbicara dengan hormat setelah mendengar hal ini. Sementara itu tangan Xiaoyan segera membentuk segel setelah ia mengeluarkan instruksi. Jiwa pun melintas dan muncul di bahu Xiaoyan dan segera membuka mulut kecilnya tanpa menunggu instruksinya. Cahaya kemasan pun segera keluar dari mulut jiwa. Suara gemuruh keras muncul di langit setelah cahaya kemasan ini keluar. Cahaya kemasan segera membengkak bersamaan dengan angin. Namun dalam sekejap mata itu telah membengkak menjadi naga petir emas yang berukuran puluhan ribu meter. Busur petir besar berketip di sekujur tubuhnya dan suara gemuruh membawa gelombang guntur di langit. Banyak tubuh energi memiliki perubahan ekspresi setelah melihat naga petir emas memancarkan tekanan mengerikan di langit. Mereka pun buru-buru mundur jauh ke belakang. Jika petir datang menyambar, kemungkinan banyak yang akan meledak menjadi debu. Sementara itu Xiaoyan pun melihat naga petir yang mengamuk di langit sebelum akhirnya sedikit tersenyum. Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan kekerasan dan kekuatan energi. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan pun berubah sekali lagi ketika ia berkata bahwa ia ingin mengatakan betapa tiraninya naga ini. Lautan kekuatan spiritual yang tak terduga di alisnya segera tersapu seperti badai. Dalam sekejap sosok besar yang beberapa kali lebih besar dari naga petir pun berdiri di langit. Bayangan besar itu persis sama dengan Xiaoyan. Namun tekanan bergulir yang menyebar dari tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari tekanan naga petir. Hanya melihat sosok besar menyebabkan perasaan gemetar melonjak dari dalam jiwanya. Perasaan itu seolah-olah mereka bertemu dengan kaisar semua jiwa. Hanya dengan tunduk kepadanya maka mereka akan dapat melepaskan diri dari bahaya tekanan tersebut. Sementara itu di bawah sosok yang sangat besar itu bahkan naga petir emas yang tidak memiliki kecerdasan apapun tampaknya telah merasakan tekanan. Rauman yang rendah tidak lagi liar dan ganas seperti sebelumnya. Bahkan cahaya kilat yang terang di tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Di sisi lain sosok besar itu pun menatap ke arah naga petir di atas sebelum akhirnya tiba-tiba sebuah tangan besar seperti gunung terulur dari lapisan awan dan meraih naga petir. Menghadapi hal tersebut sisik pada naga petir emas pun berdiri sebelum akhirnya mereka mengeluarkan cakara besar. Mulutnya pun segera melebar dan banyak bola petir emas berukuran ribuan meter segera ditembakan. Akhirnya mereka pun dengan kejam bertabrakan ke tangan raksasa itu. Benturan pun segera terjadi mengeluarkan suara gemuruh yang sangat memekahkan telinga. Busur petir emas melintas dengan gila-gilaan di langit dan muncul seperti awan petir emas. Namun awan petir langsung terkoyak saat terbentuk dan sepasang tangan besar berisi tekanan mengerikan langsung meraih tubuh naga petir. Sosok besar pun segera menyaksikan naga petir yang berjuang mati-matian. Teriakan tajam tiba-tiba dipancarkan dan segera setelah itu kekuatan telapak tangannya segera melonjak. Ledakan pun bergumuruh di langit dan naga petir emas segera dihancurkan nolehnya. Naga petir meledak dan segera berubah menjadi cairan emas kental yang tergantung di langit. Cairan emas itu mengandung fluktuasi energi yang tak tertandingi. Setelah munculnya cairan emas, siwa pun tiba-tiba melompat dari bahu Xiaoyan. Tubuhnya bergoyang dan ia berubah menjadi kuali api besar setinggi puluhan ribu meter. Kekuatan hisap segera meletus darinya sebelum akhirnya lautan cairan emas menjadi seperti banyak sungai emas yang mengalir dari langit dan benar-benar jatuh ke dalam kuali api. Setelah tetesan terakhir cairan emas jatuh ke dalam kuali api, nyala api merah muda di dalamnya segera bersiul dan naik ketika dengan gila-gilaan berusaha untuk memperbaikinya. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang berada di bawah memberi isyarat dengan tangannya. Bahan obat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbang keluar dari dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Akhirnya mereka pun berubah menjadi lautan obat yang melayang di langit. Xiaoyan tidak menggunakan metode biasa untuk menelan sembilan petir emas misterius selama penyempurnaan ini. Hal ini karena Xiaoyan mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika Xiaoyan secara langsung memperbaikinya. Ia paling-paling hanya akan bisa mencapai kelas doseng bintang 6 tingkat lanjut. Oleh karena itu, Xiaoyan akan menggunakan metode lain. Hal itu menggunakan sembilan petir emas misterius sebagai bahan utama untuk memperbaiki pil. Pil ini disebut dengan pil bencana petir. Itu bisa dianggap sebagai pil obat yang relatif misterius. Bahan utamanya bukanlah sesuatu yang biasa, namun sebaliknya itu adalah pil lightning. Menyempurnakan pil obat dengan pil lightning dan menambahkan banyak bahan obat dan monster core ke dalam campuran, pil yang disempurnakan pasti akan luar binasa. Memperbaiki pil misterius tingkat sembilan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan segera. Namun Xiaoyan benar-benar sudah siap untuk hal ini. Justru karena alasan inilah Xiaoyan memilih makam surgawi sebagai lokasi penyempurnaan. Dengan perbedaan aliran waktu di tempat ini, Xiaoyan seharusnya bisa berhasil menyempurnakan pil bencana petir dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Oleh karena itu, raungan petir pun terus bergema di dalam makam surgawi selama periode waktu berikutnya. Kuali api besar melayang di langit yang jauh. Api merah muda yang menyebar itu pun menyebabkan banyak tubuh energi merasakan kengerian. Adegan ini pun berlanjut selama hampir 1 bulan. Namun hanya 6 hari telah berlalu di dataran tengah. Setelah penyempurnaan ini berlangsung selama sebulan, Xiaoyan yang matanya tertutup rapat juga perlahan membuka matanya. Mata Xiaoyan pun segera menatap kuali api di langit sebelum akhirnya ia pun tersenyum. Cahaya kemasan menyebar dari dalam kuali api dengan cairan emas yang sudah layu. Namun emas cerah seukuran kepalan tangan seperti pil obat yang awalnya terletak di tengah cairan emas diam-diam mengambang di kuali. Banyak hilat emas terus merembas keluar dari sekitar pil obat sambil mengeluarkan suara gemuruh. Xiaoyan pun seketika bergumam pil misterius tingkat 9 pil bencana petir telah berhasil disempurnakan. Ekspresi Xiaoyan pun senang saat ia melihat kuali api dan berdiri. Sementara itu kuali api di langit di atas mulai bergejolak hebat setelah Xiaoyan berdiri. Samar-samar berkumpul menjadi awan petir dan cecak petir hitam muncul seperti naga besar saat mereka bergerak melintas awan yang berputar di langit. Xiaoyan pun tersenyum saat melihat adegan ini dan menyadari bahwa ini adalah pil lightning. Xiaoyan tidak tampak khawatir dan yang ia lakukan hanyalah melambaikan lengannya dan Raja Utara bergegas keluar dari dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Ia pun langsung berubah menjadi bayangan hitam yang dibebankan ke awan petir. Segera kilat pun bergemuruh di langit dan itu mungkin untuk samar-samar melihat banyak petir di langit bergegas dengan gila menuju sosok Raja Utara. Raungan petir semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya menghilang secara bertahap. Akhirnya banyak kekuatan petir murni turun dari awan petir dan mendarat di pil obat emas cemerlang di kuali api. Setelah kekuatan petir ini melonjak ke dalam pil, jejak kotor terakhir dalam pil obat juga telah dimurnikan. Segera cahaya kemasan terang meletus dari dalam kuali obat. Penutup kuali juga didorong terbuka dengan paksa. Pil bencana petir di dalamnya berubah menjadi sinar cahaya yang mengarah ke langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Xiaoyan pun segera tertawa dan berteriak bahwa ia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk kerja keras memperbaiki pil ini. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa membiarkan pil ini melarikan diri? Setelah teriakannya terlontar, sebuah fikiran melintas di benak Xiaoyan dan sosok spiritual besar yang berdiri di langit mengelurkan tangan raksasanya. Itu langsung menembus ruang kosong dan meraih cahaya kemasan yang keluar. Segera setelah itu tubuhnya pun menyusut dengan cepat dan bergegas ke halis Xiaoyan. Pil obat emas yang cemerlang juga dengan patuh ditangguhkan di hadapannya. Xiaoyan pun tanpa sadar menghala nafas lega saat ia melihat pil obat cahaya kemasan di hadapannya. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan mengerikan dari dalam pil obat ini. Kualitas pil bencana petir ini jelas lebih besar daripada pil misterius tingkat 9 yang telah disempurnakan Xiaoyan di klan Yao. Xiaoyan pun melihat pil obat cahaya kemasan di hadapannya sebelum akhirnya tersenyum. Xiaoyan pun bergumam berapa banyak kekuatan yang bisa Xiaoyan peroleh kali ini akan tergantung pada pil ini. Segera setelah itu Xiaoyan pun menutupi matanya dengan tangannya. Pil bencana petir pun telah berubah menjadi sinar cahaya kemasan yang mengalir ke dalam mulut Xiaoyan yang terbuka. Baru saja pil bencana petir memasuki tubuh Xiaoyan tiba-tiba riak yang sangat liar dan ganas menyebar dari dalamnya. Segera angin berpasir bertiup dari atas dataran dan sebuah lubang besar yang dalamnya ratusan meter dan lebarnya puluhan ribu meter muncul di dataran. Xiaoyan pun berdiri di tengah lubang yang dalam itu. Makam di belakang Xiaoyan terus berdiri di bawah dukungan pilar batu besar. Beberapa cahaya redup dipancarkan dari dalam makam dan melindungi Xiaoyan dari kehancuran. Cahaya petir emas terang terus melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya itu menyebar ke permukaannya dan berubah menjadi raungan guntur yang rendah dan dalam. Rambut Xiaoyan pun berantakan saat ia dikelilingi oleh kilat emas yang berkilauan. Rambut aslinya yang hitam segera muncul seolah-olah terbuat dari emas. Sementara permukaan tubuhnya mengalami perubahan Xiaoyan juga mengaum dengan gila-gilaan di dalam tubuhnya. Kekuatan petir yang liar dan ganas telah berubah menjadi banyak naga marah yang mengamuk gila-gilaan di dalam tubuh mereka. Terlepas dari bagaimana mereka menyerang bagaimanapun tampaknya itu akan menemui penghalang yang sangat keras yang tak terlihat yang memantulkan mereka semua mundur. Pada saat yang sama Purifying Demonic Lotus Flame juga bersiul dan menyebar ke dalam tubuh Xiaoyan. Purifying Demonic Lotus Flame secara langsung menggunakan metode paling brutal untuk melahap semua energi liar dan kekerasan ini. Setelah disempurnakan itu berubah menjadi doki murni yang berguling dan bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan bantuan jiwa keadaan di dan kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame itu akan menjadi masalah yang cukup mudah untuk memperbaiki pil bencana petir. Lubang besar yang dalam memiliki cahaya keemasan yang berkedip-kedip di dalamnya. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat memiliki ekspresi serius di dalamnya. Energi alam secara bertahap membentuk beberapa riak sebelum akhirnya itu berkumpul di dataran ini. Sepintas seolah-olah ada gelombang dunia seperti adegan misterius. Menggunakan doki sendiri untuk menyebabkan gelombang dunia, hampir tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu. Guyuan juga telah menarik gelombang dunia pada saat itu. Namun kekuatannya jelas berkali-kali lebih besar daripada gelombang dunia yang telah diaduk oleh Xiaoyan. Terlebih lagi masih ada celah besar antara Xiaoyan dan kekuatannya. Di sisi lain, Sensei Do pun bergumam pada dirinya sendiri ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Ia pun bergumam bahwa orang ini benar-benar bisa dianggap jenius. Ketika ia bertemu dengannya untuk pertama kali pada saat itu, ia hanya memiliki kekuatan lozun. Namun lain kali bertemu dengannya, ia sudah mencapai ke kelas doseng. Kecepatan ini bisa dianggap sebagai menakutkan. Sekarang ia telah mencapai level yang lebih tinggi dan di masa depan ia mungkin benar-benar bisa mencapai level puncak seperti Xiaoshuan. Sementara itu, gelombang energi yang melonjak telah berlangsung selama 10 hari penuh. Barulah kemudian secara bertahap gelombang pun melemah. Setelah 2 hari lagi, gelombang energi akhirnya benar-benar menghilang. Sebuah cahaya kemasan tiba-tiba dibebankan ke atas dari lubang besar yang dalam ketika gelombang energi tersebar. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah telah menembus dunia dan memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Cahaya kemasan pun melesat ke langit sementara sesosok perlahan naik ke udara. Setelah itu, sosok itu pun menginjak ruang kosong dan dengan lembut mendarat di tanah. Setelah kakinya mendarat di tanah, pilar cahaya juga dengan cepat meredup dan menghilang dari dunia ini. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan melihat gelombang energi di langit yang telah benar-benar lenyap. Rambutnya sekali lagi kembali ke keadaan normal namun mata hitam pekat itu terkadang memiliki warna keemasan yang bergedip di dalamnya. Mata Xiaoyan tampaknya memiliki tekanan aneh ketika seseorang menatapnya. Setelah itu Xiaoyan pun segera merasakan kondisi di dalam tubuhnya. Kegembiraan dengan cepat melonjak di wajahnya setelah ia menyadari bahwa kekuatannya saat ini berada di bintang tujuh doseng. Efek dari pil bencana petir ini benar-benar tidak mengecewakan Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya bisa menembus dari kelas doseng bintang enam dan melompat ke kelas doseng bintang tujuh.